Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kami dari kelompok 2 mata kuliah genetika Beranggotakan 6 orang Yang pertama yaitu Risma Amaliyah Yang kedua Sofiyah Yang ketiga Hilyatul Lailah Yang keempat Aura Janatunisa Yang kelima Khairunisa Dan yang kelima saya sendiri Umayya Miltahuljana Akan membawakan materi yang berjudul Sintesis Protein Bismillahirrahmanirrahim Saya Umayya Miltahuljana Dengan name 1908-106158 Selaku pemateri pertama Dengan materi pengertian sintesis protein Adapun sintesis protein Adapun sintesis protein adalah proses Pembuatan molekul protein oleh sel Yang melibatkan DNA, RNA Dan berbagai enzim lainnya Tahapan sintesis protein terdiri Dari dua proses Yakni transkripsi dan translasi Proses transkripsi Proses ini merupakan tahapan sintesis protein Dimana informasi Dalam untayan DNA Akan disalin ke dalam molekul baru Yang disebut messenger RNA Atau mRNA Proses transkripsi dilakukan oleh enzim Yang disebut dengan RNA polimerase Dan sekelompok protein Yang disebut faktor transkripsi Kemudian proses transkripsi Dalam sintesis protein Terdiri dari tiga tahap Yaitu inisiasi atau permulaan Elongasi atau pemanjangan Dan terminasi atau pengakhiran Rantai mRNA Yang pertama yaitu inisiasi Faktor transkripsi dan RNA polimerase Bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi Kompleks ini akan memulai transkripsi Lalu RNA polimerase Memulai sintesis mRNA Dengan cara mencocokkan Bahasa Komplementar Dengan untayan DNA asli Kemudian proses yang kedua Yaitu elongasi Pada proses elongasi RNA bergerak di sepanjang DNA Dan membuka pilihan helix Ganda DNA Sehingga molekul RNA Yang memanjang terbentuk Sintesis protein adalah Pembuatan molekul protein Oleh sel yang melibatkan DNA RNA dan berbagai enzim Pada sel prokaryotik Proses sintesis protein Terjadi di sitoplasma Sementara itu Pada sel eukaryotik Proses ini berawal di nukleus Untuk membuat transkripsi Atau mRNA Tahapan sintesis protein ini Berlanjut saat mRNA Menuju ribosom Untuk diterjemahkan menjadi Molekul protein polipeptida Kemudian Tahapan sintesis protein Tahapan sintesis protein Terdiri dari dua Yakni Transkripsi dan translasi Pada sel eukaryotik Transkripsi terjadi di dalam nukleus Sementara translasi Terjadi di ribosom Yang terdapat pada sitoplasma Kedua proses ini Dapat diringkas menjadi DNA menjadi RNA Dan RNA menjadi protein Asam amino Diperlukan untuk melakukan Tahapan sintesis protein Dengan serangkaian proses biokimia Sebagian asam amino Dapat diproduksi oleh tubuh Dari sumber karbon Seperti glukosa Sebagian asam amino lainnya Dapat diperoleh Dari makanan Yang kita konsumsi Proses yang pertama Yaitu transkripsi Transkripsi terjadi Di dalam nukleus Ada tiga tahapan Yang terjadi Di dalam transkripsi Yaitu Inisiasi Elongasi Dan terminasi Saat terjadi Proses transkripsi DNA Yang terkandung Di dalam nukleus Akan dihampiri Oleh RNA Polimerase Inisiasi Terjadi Saat RNA Polimerase Melekat pada Daerah promotor gen Pada saat itu RNA Polimerase Akan membentuk mRNA Melalui cetakan DNA Template point Yang harus diingat Pada transkripsi Adalah Adenin pada DNA Akan berpasangan Dengan Urasil Pada mRNA Timin pada DNA Akan berpasangan Dengan adenin Pada mRNA Guanin pada DNA Akan berpasangan Dengan sitosin Pada mRNA Sitosin pada DNA Akan berpasangan Dengan guanin Pada mRNA Inilah yang perlu diingat Kemudian Polimerase Akan mengarahkan Pembaca Dari arah 5 Ke arah 3 Proses ini Dinamakan Sebagai elongasi Akan berakhir Saat Serina Polimerase Sampai pada Daerah Terminator mRNA Yang telah terbentuk Mengandung Urutan 3 Basan nitrogen Yang dikenal Dengan kodon Selanjutnya mRNA Atau yang dikenal Sebagai kodon Ini Meninggalkan Nukleus Melalui Pori-pori nukleus Menuju Ke sitoplasma Untuk memulai Translasi RNA Yang berada Di nukleus Akan berpindah Ke sitoplasma Yang merupakan Tempat ditemukannya Ribosom Setelah Tiba di ribosom Maka proses translasi Dapat dimulai Translasi merupakan Proses penerjemahan Kodo DNA Sehingga menghasilkan Rantai polipeptida Penyusun protein Berikut adalah Aturan Dalam memasangkan Basa nitrogen Tahapan pada proses Translasi Dibagi menjadi Tiga Yaitu Inisiasi Elongasi Dan Terminasi Tahap pertama Tahap pertama Yaitu Inisiasi Permulaan Ujung mRNA Yang telah keluar Dari nukleus Akan berikatan Dengan ribosom Unit kecil Melalui Bantuan GTP Dan enzim Peristiwa tersebut Disebut dengan Kodon Inisiasi Kodon Inisiasi Tersebut adalah AUG Kodon AUG Memberikan sinyal Untuk memulai Proses Translasi Kemudian TRNA Antikodon UAC Yang membawa Asam amino Methionin Melekat pada Kodon Inisiasi AUG TRNA Antikodon UAC Merupakan Komplementer Dari Kodon AUG TRNA Sendiri Berfungsi Untuk Mengantarkan Informasi Genetik mRNA Dari sitoplasma Menuju ribosom Untuk disusun Menjadi protein Kemudian Masuk pada Tahap Elongasi Atau Pemanjangan Kodon Yang dibawa Oleh mRNA Akan Diterjemahkan Satu persatu Menjadi Asam amino Untuk Mengetahui Jenis Asam amino Dapat Dilihat Pada Tabel Tripod Kodon Misal Pada mRNA Kodon AUG Maka Asam amino Yang terbentuk Adalah Methionin Begitupun Seterusnya Asam amino Berikutnya Akan Ditambahkan Satu Persatu Dari Asam amino Pertama Methionin Asam amino Pertama Methionin Segera Lepas Dari Ribosom TRNA Kembali Ke sitoplasma Untuk Mengulangi Fungsinya TRNA Berikutnya Datang Untuk Berpasangan Dengan Kodon mRNA Berikutnya Setelah Itu Masing-masing Asam amino Akan Digabungkan Oleh TRNA Asam amino Yang terbentuk Pada Proses Tersebut Yaitu Asam amino Methionin Glysin Vanillalanin Dan Glysin Kemudian Masuk Pada Proses Terakhir Terminasi Proses Translasi Berakhir Ketika Salah Satu Kodon Stop mRNA Yaitu UAA UAG Dan UGA Melekat Pada Ribosom Polipeptida Atau protein Yang terbentuk Akan Terlepas Dari Ribosom Dan Terjadi Pelepasan Subunit Ribosom Menjadi Beda Yang telah Terbentuk Inilah Yang dikenal Dengan Protein Subunit Beda 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 Terima kasih.